Sen O'Malley baru saja berhasil meraih sabuk juara kelas Bantam Usai membuat Aljamain Sterling menelan kekalahan pada UFC 292 lalu Petarung yang awalnya tak terlalu difavoritkan itu malah berhasil membuat Aljamain Sterling tumbang pada ronda kedua dengan TKO Berhasil menjadi juara baru di kelas Bantam Petarung dengan julukan Suga itu tentu berhak memakai sabuk juara di akhir pertarungan Boss UFC Dana White lantas memakaikan sabuk juara tersebut kepada Sen O'Malley Di tengah momen tersebut, Dana White rupanya mengatakan sesuatu kepada Sen O'Malley yang terungkap baru-baru ini Menurut penuturan O'Malley, Dana White mengucapkan sesuatu terkait bayaran pertarungan Ia mengatakan jika Sen O'Malley tidak akan bisa membayangkan berapa uang yang akan dihasilkannya Bocah, kamu tidak akan tahu berapa uang yang akan kamu hasilkan, ungkap Dana White Selain mengucapkan hal tersebut, Dana White juga diketahui memuji O'Malley pada sesi konferensi pers Ia menegaskan jika Sen O'Malley tak mendapatkan keistimewaan apapun darinya Tapi gaya bertarungnya lah yang membuatnya menang dalam laga tersebut Tidak ada yang namanya keistimewaan Dana White di perusahaan ini O'Malley mendapatkan perebutan gelar karena dia pantas mendapatkannya Ketika anda berpikir tentang pertarungan dan memikirkan Sterling Anda berkata pada diri sendiri, bagaimana Sen dapat mengalahkan pria itu Anda tidak pernah tahu, gaya membuat pertarungan dan hal-hal itu terjadi dalam pertarungan yang terkadang Tidak anda duga, ungkap Dana White kala itu Ia juga menyebutkan jika Sen O'Malley merupakan seorang bintang Bruce Springton baru saja bermain di sini dan menghasilkan 5 juta dolar Kami menghasilkan 7 juta dolar Ini juga merupakan pertarungan kejuaraan kelas bantam terbesar yang pernah ada Di pay-per-view secara global O'Malley tidak akan menjadi bintang Dia adalah seorang bintang Ungkapnya kala itu Mengenai masalah bayaran atau pendanaan Sen O'Malley kembali membongkar sisi buruk dunia pertarungan Beberapa waktu yang lalu Sen O'Malley memberikan peringatan kepada para pertarung muda di dunia MMA Ia meminta para pertarung untuk berhati-hati dalam memilih manajer mereka O'Malley meminta para pertarung untuk membaca kontrak dengan baik-baik Pasalnya tak semua manajer baik Ada yang memberi kontrak merugikan pada pertarung Jika anda mendapatkan kontrak dari manajer anda Pastikan anda membaca isinya Lihatlah melalui mereka Mintalah seorang pengacara untuk memeriksanya Ungkap Sen O'Malley Baru-baru ini O'Malley kembali mengangkat isu tersebut di media sosialnya Lewat tweetan twitternya Sen O'Malley kini menyinggung para manajer yang berkelakuan buruk Ia menyebut mereka sebagai orang yang sangat-sangat buruk Ada manajer yang mengambil 20% dari dompet petarung dan 20% bonusnya Jika anda melakukan ini kepada para petarung Anda adalah seorang Ungkap Sen O'Malley Melihat betapa vokalnya Sen O'Malley Sepertinya ada perang dingin Antara petarung, manajer, dan manajemen UFC Sepertinya mereka semua ada di pihak yang berbeda Dan masalah ini kemungkinan bisa berlarut-larut Terlepas dari itu Sen O'Malley kini tengah menikmati statusnya Sebagai juara baru kelas bantam Dan tinggal menunggu pertarungan selanjutnya diumumkan Sen O'Malley sendiri mengedepankan kredensial juaranya Agar dapat dilihat dunia Menyusul kemenangannya O'Malley mengatakan Bahwa dia akan mempertimbangkan untuk membuat tato kata Suara juara di suatu tempat di wajahnya Benar saja Sugar sekarang memiliki kata itu Dengan huruf kapital di dahinya O'Malley menuliskan Cem di atas mata kanannya Tepat di bawah garis rambutnya Serta angka romawi MMXX III Atau tahun 2023 Tato tersebut dibuat oleh seniman Marcello FC Stefaniak Yang sebelumnya pernah menato O'Malley Serta beberapa petarung MMA lain Termasuk Benson Henderson Dan Mario Bautista Jalan yang jauh dan lebih sulit Menanti O'Malley Karena ia memiliki banyak penantang Yang menunggu di belakangnya Termasuk rival ramanya Marlon Citovera Cori Sennhegan Merab Zalispili Umar Nurmangomedov Dan masih banyak lagi Sementara itu Connor McGregor membagikan Tangkapan layar viral UFC Fight Pass Yang mengklaim dia akan Menghadapi Michael Chandler Tidak ada yang tahu Apakah tangkapan layar Yang mencantumkan UFC 296 Sebagai Chandler vs McGregor Itu nyata Namun McGregor mendorongnya Karena The Notorious Jelas ingin bertarung Pada bulan Desember McGregor dan Chandler Berlatih berlawanan Satu sama lain Di The Ultimate Fighter Dan rencana umum Sepertinya selalu berupa Pertarungan Paper View Terakhir UFC tahun ini Namun ada satu masalah Yang kerap menghalangi laga ini The Notorious Sampai saat ini Belum masuk ke dalam program Pengujian Yusada Yang mengharuskan Para petarung Menghabiskan waktu 6 bulan Untuk diuji Secara acak Sebelum diizinkan Untuk berkompetisi Tentu saja UFC selalu dapat Meminta pengecualian Yang memungkinkan McGregor bertarung Hanya setelah Dua tes Namun Pihak UFC Tampaknya enggan Mengakui bahwa Itulah jalan Yang akan mereka tempuh McGregor pun Menuliskan pandangannya Di twitter Dan mengatakan Mereka tidak akan Membiarkan aku bertarung Sehari kemudian Narasinya berubah Dan dia mentweet Desember telah kembali Ungkapnya Kini McGregor Tengah mendorong Tanggal tersebut Dengan membagikan Klaim viral Dari seorang penggemar Bahwa UFC Fight Pass Memiliki label UFC 296 Dengan main event Chandler vs McGregor Connor pun Membagikan dugaan Tangkapan layar Dari layanan Streaming UFC Di tweet lain Sekarang mari kita Perjelas Tidak ada Konfirmasi Bahwa tangkapan Layar UFC Fight Pass Itu sah Tidak ada yang Dapat menemukannya Sekarang Itu mungkin Palsu Atau bisa juga Kesalahan Karyawan lainnya Itu tentu Bukan konfirmasi Bahwa UFC Akan menggelar McGregor vs Chandler Pada 16 Desember UFC Pasti pernah Melakukan kesalahan Di masa lalu Dengan kebocoran Pertarungan besar Pertarungan kembali Jones Melawan Sirilgen bocor Ketika seorang Karyawan Tim Mobile Secara Tidak sengaja Mengiklankan Pertarungan tersebut Di layar Video Arena Sebelum UFC Sempat mengumumkannya Mungkinkah Ini contoh lain Yang serupa Mungkin saja Satu-satunya hal Yang dapat ditunjukkan McGregor Masih berusaha keras Untuk kembali Sebelum akhir Tahun 2023 Sekian kabar Yang dapat Gue sampaikan Terima kasih Telah menyaksikan Video radar Petarung Stay tune Selamat menikmati Terima kasih.